ini lu sejaranya bekas makam oh bekas makam iya terus jadi.. ya.. jadi hukuk terus ya operasi lama jadi pemda oh dipegang sama pemda gedung apaan sih nih? waktu dipegang sama pemda berbeda, ada neveku oh berbeda ada dangkar juga terus berapa tahunnya kosong gini? berapa tahun ya? oh baru 4 tahunan oke 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 makasih A kita coba nyari nona dulu di dalem iya iya penganten ya Aya setannya oh jadi ini tempatnya yang katanya ada hantu apa sih? hantu pengantin gitu ya aduh nggak bisa dibuka ya oke gua akan coba lewat jendela ini aja bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum dan disana ada dokter Andes Haji Muhammad Yusuf Kala bakal presiden kita cuy berarti waktu gedung ini masih berfungsi itu presiden kita masih susilomongidoyono cuy SBY dan Yusuf Kala ini kalau nggak salah itu wakil presiden di periode pertama SBY ya oke berarti sekitar tahun 2004 sampai tahun 2009 nggak ya apa gedung ini masih berfungsi kita kemana dulu ya kesitu dulu atau ke lorong sana kita kesini aja dulu deh gua mau lihat dari ujung aja ya oke teman teman ini lorongan begini aja sih sebelah sini ruangan kecil juga nggak ada apa-apa cuy ya lanjut harus berpesan nah ini kamar mandi oke buat gua ya kamar mandi itu selalu memiliki apa ya aura yang berbeda gitu dibandingkan dengan ruang-ruangan lainnya ya kecil doang sih kamar mandinya dan juga oh udah hancur banget disini oh ini kayaknya dapur cuy itu tempat kayak cuci piring gitu lah iya nggak iya nggak sih iya dong oke kita balik kesana ini ada kayak ruangan gitu gua nggak tau ini ruangan buat apa gini-gini doang sih iya sekarang kita menuju ke lorong sebelah sana by the way teman-teman aura yang gua rasain di gedung ini tuh nggak terlalu merinding juga sih gua masih ngerasa fine-fine aja sampe sejauh ini gua nggak merasa ketakutan merinding atau apapun itulah dan temen-temen gua pernah ngeliat salah satu youtuber ternama yang juga adalah paranormal pernah membuat video belum lama ini di gedung ini lokasinya dan yang gua liat di video live streamingnya itu itu dia kayak meremas kuntilanak gitu cuy ya meremas atau apa gua nggak tau deh pokoknya kayak gitu lah pokoknya kayaknya seru ya kalo sampe di video gue oke seorang motor lewat seorang motor lewat sebenernya lokasinya itu disini agak-agak sedikit masuk ke dalem ya di pinggir jalan cuma masih banyak orang lewat disini yang pakai motor ya lanjut lagi ya jadi gua pernah nonton salah satu youtuber ternama dan kebetulan juga dia adalah paranormal paranormal empuh dan di video live streamingnya itu dia nangkep kuntilanak kuntilanak tekstur mukanya agak merah gitu serem cuy kayak begini nih gambarnya ya gambar ini gua dapet dari hasil screenshot yang gua dapet waktu nonton live streamingnya kayaknya seru banget ya kalo seandainya gua bisa dapet penampakan kayak gitu juga siapa tau view gue bisa ngedongrak ya kan sama kayak view paranormal itu oke kita lanjut dulu ya kesana gua pengen lihat sebelah sana ruangannya gini-gini aja sih sebenernya nggak ada yang menarik juga sih ya kan ya kan sama aja wah gua inget banget nih sebenernya di lorong-lorong ini nih waktu paranormal itu nangkep apa sih nangkep kuntilanak gitu oh my oh my dan ini kita udah sampe di ujung temen-temen nah itu udah kamar mandi oke ini kamar mandinya ya kayak gini aja sih oke kita balik lagi oke temen-temen gue sudah mengeksplor bagian gedung ini bagian bawahnya kita coba naik ke lantai 2 jadi di gedung di gedung arsip ini ada 3 gedung yang terbengkalai sebelah sini ini gedung yang gua tempatin ada juga di sebelah sana di sebelah sana dan ada di ujung sebelah sana ya ujung sebelah sana tapi gua mungkin nggak akan nggak akan mengeksplor semuanya kenapa? karena waktu gua survei di ujung yang sebelah sana gedung sebelah sana itu ada orang homeless gitu lah kayak orang yang udah ya gua nggak tau dia dia penyakit jiwa atau nggak tapi gua nggak mau mengganggu gua takut ada kenapa-napa jadi mungkin di gedung ini aja yang bakal gua yang bakal gua explore kalaupun masih banyak waktu gua akan explore yang gedung di belakang gua sana gedung di belakang gua sana gua nggak akan sampai ke gedung yang ada homeless itu kalo lihat dari bentuk tangganya tuh gimana ya agak creepy gitu ya karena emang udah udah kotor banget ini dan warga setempat yang tadi gua tanya itu cuy dia bilang ini udah sekitar berapa tahun ya tadi dia bilang berapa tahun sih 4 atau 5 tahun ya cuma justru malah yang gua lihat disitu masih ada foto wakil presiden kita wakil presiden kita yusuf kalah dan beliau itu kan di periode pertama ya jadi kemungkinan ya gedung ini tutup pada saat yusuf kalah menjadi wakil presiden wow udah hancur juga disini ya oke oke liat deh atapnya udah hancur banget cuy dan gua takut ini rubuh liat deh nah dia udah miring gitu ya kan ini bisa aja suatu waktu rubuh dan gua nggak mau sampai ketimpah runtuhan atap itu cuy ini ruangan apa sih ini kita lanjut perjalanan kita ini agak luas sih ruangannya kita ke belakang sini dan itu atapnya udah rubuh dan udah tembus pohon liat ke bawahnya waduh gimana ya bahaya banget sih pasti banyak paku disini iya kan dan gua nggak mau celaka karena kenapa aku dan ini kamar mandinya ya setiap ujung ruangan pasti ada kamar mandi gitu cuy udah banyak banget sarang laba-laba ya aura yang gua rasa di loteng sini agak sedikit naik ya auranya ya nggak seperti di lantai bawah tapi sejauh ini gua masih slow sih masih santai gua nggak nggak terlalu merinding juga gua udah ke sebelah sana belum ya belum ya oke gua bakal explore ke sebelah sana oke temen-temen kita lanjut perjalanan kita dan gua kayaknya perjalanan tuh oh my god itu apa ya itu apa ya itu apa temen-temen gua yakin banget pasti suara tadi ketangkep sama kamera anjay anjay udah-udah sih cuma binatang ya tikus atau kucing gitu gua tiba-tiba bulat kuduk gua merinding oke oke kita lanjut aja perjalanan positif tinggi aja sih oke temen-temen gua lanjut perjalanan dan ya seperti ini aja temen-temen emang gedung arsip ini udah cukup lama ditinggal makanya udah parah banget udah hancur banget ya atapnya juga udah bolong dan bahkan sampai ada tumbuhan yang tumbuh di dinding temen-temen oke kita ke ujung sini dan di sini seperti biasa di ujung ruang itu adalah toilet toilet ini toilet sama aja sih seperti di lantai bawah toiletnya dan di sana ada ruangan konsepnya sama seperti di lantai bawah temen-temen di seberang toiletnya ada ruangan kecil gitu gua gak tau ini untuk apa dan wow oh my god Assalamualaikum oke ini agak konyol sih ini agak lebih creepy sih di sini lantainya udah banyak banget bekas runtuhan ya ini gak aneh karena emang atapnya udah rubuh dan di sana langsung terlihat pohon gila kebayang gak sih kalau di pohon itu di pohon situ ada kuntilanak yang lagi duduk oh my gosh aduh 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 gua bisa lari turbirit-birit karena gua bukan paranormal gua juga sama sebenernya gua juga penakut cuy ini gua memberanikan diri aja untuk bikin konten woi kayaknya semua udah gua explore ya sekarang gua akan turun ke bawah dan ya kita balik lagi keluar gua luas sini ya tadi oke gua cuma takut nyasar doang sih oke temen-temen gedung yang belakang gua ini udah gua explore gua akan coba ke gedung sebelahnya ya yang di belakang ini ya kita lewat mana sih oh iya kita lewat sana oke gua akan menuju ke gedung sebelah jadi dia bersebelahan dan gua tadi lewat pintu belakang karena gua gak tau gedung yang gua masukin yang pertama ini gua gak tau pintu depannya dimana jadi gua lewat pintu belakang by the way temen-temen di gedung ini disebelah sananya itu sebelah sana itu ada danau temen-temen ya danau kalau orang bogor bilang itu setu temen-temen ini namanya setu cikaret dan gue akan menuju ke gedung sebelahnya lewat sini temen-temen ya ini dia gedung yang sebelahnya temen-temen oh my gosh oh udah terlihat banget ya seremnya terlihat serem dong ya gak sih ya buat beberapa pemberani mungkin ini gak menyeramkan cuy tapi buat gua ini serem banget asli sumpah ini serem banget asli anjir oke temen-temen kita masuk ke dalam kita lihat ada apa di dalam apakah gedung yang sebelah sini anjir gua udah mendengar sesuatu disitu ketakap kamera gak kira-kira suaranya gua mendengar sesuatu oh shiit itu cuma tikin cuma kucing ternyata cuma kucing temen-temen yudah kita lanjut masuk ke dalam Assalamualaikum yes ini gedung sebelah lebih tepatnya gedung ini sebenernya berhadapan gitu cuy kita kemana dulu ya ke situ dulu apa ke sebelah sana sana ada kucing tuh matanya hijau ya oke kita ke sebelah sana dulu ya ya ini kita masuk ke ruangan per ruangan oke ini tembus ke sana ya sama aja ternyata jendelanya udah dibobol gitu temen-temen jadi langsung tembus nah itu adalah gedung yang tadi gua masukin dan sebelah sini masih ada gedung juga cuy tapi disitu ada homeless dan gua gak mau mengganggu dia jadi kita eksplor di gedung sini aja ya oke dua gedung ini aja oke ruangannya begini sebelah sana di sebelah sana ada rumah penduduk gitu temen-temen ya dan ada pintu langsung ke sini langsung keluar sini dan disana ada kamar mandi juga temen-temen oke di kamar mandinya ini langsung tembus keluar ya ya ini udah rumah penduduk temen-temen oke perasaan yang gua dapet di gedung yang sebelahnya ini biasa aja sih gak terlalu serem gak beda juga seperti gedung yang pertama tadi kita masukin dan apa ya cuma disini agak sedikit rapi ya gedung yang sebelah kayak berantakan banget ya gua gak tau gua bisa dapet penampakan apa disini tapi gua berharap banget si nonak kunti itu yang ada di video youtuber ternama itu bisa menampakkan diri di kamera gue oke sekarang gua akan menuju ke luar sana ya temen-temen yang ada kucing itu ini ini ruangannya ini sebenernya konsepnya gak jauh berbeda sih sama gedung sebelah yang gua masukin iya ini begini-gini aja cuy gak jauh berbeda cuy dan oh ini langsung tembus ke jalan keluar jalan disini ada apa ya ruangan biasa aja dan ini toilet wah disini udah bau banget dan oh my god kalian lihat sesuatu itu apa itu apa ini kayaknya kotoran dari homeless yang pertama gua lihat di gedung sebelah sumpah temen-temen disini auranya eh bukan aura apa aromanya bener-bener gak seder gua gak kuat nyanyi kita langsung ke lantai atas ya oke temen-temen ini gua sekarang lagi menuju ke lantai atas ya oh oh shit kaget gue gua kira apaan dan ini lantai atasnya wow ini lebih luas gini ya lebih longsong gitu temen-temen oh oh my gosh di lantai atasnya lumayan nih kenapa ya setiap gedung itu semakin naik ke lantai atas semakin semakin creepy semakin terasa serem gitu temen-temen kenapa ya kalau lantai bawah itu agak slow gitu ya auranya tapi kalau udah masuk ke lantai atas anjay serem cuy oh my god langsung itu doang sama aja oke gua akan menuju ke orang sana serem juga lu ini serem juga lu ini anjir ya kayak gini cuy oh my gosh wuhuu oke oke center gua udah mulai lobet kayaknya center gua ternyata ini udah cepet lobet nih kayaknya gua mesti ganti center ya yang lebih terang lagi gitu oke jangan hati-hati temen-temen soalnya gua ternyata sama aja sih konsepnya kayak gedung sebelah kayak gini-gini aja di ujung lorong ya toilet dan ruangan kecil hmm wah gua kayaknya gak tertarik sana aromanya udah bener-bener gak sedap temen-temen oke kayaknya segitu aja deh ya semua ruangan di dua gedung ini udah gue udah gue explore dan sekarang kita turun ke bawah kita ke depan karena gue haus gua haus gua butuh air oke temen-temen segitu dulu explore gue hari ini buat kalian yang suka video ini jangan lupa untuk klik like dan share-share ke temen-temen lo dan akhir kata nama gue kadafi salam gua syenemi peace sub indo by broth3rmax